Intro 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 Halo Hai Kita Kali ini Kali ini Kita ada di episode yang berbeda HAH Halo Halo semuanya Hai Hai Ketemu lagi Sama segmen yang ada Segmen betul? Segmen yang ada di Youtube Lovable Yaitu adalah Kepoin Buku Ini kita kepoin buku apa kak? Nah kita kan sekarang kalian lihat ya Saya disini sebagai manusia sendiri Kalian lihat ada Orang-orang yang Serem-serem niche Di samping-samping aku Karena kita kali ini Bakal ngebahas tentang Buku Horor Dari Horor Buku Dari Terbitan AU Yaitu Suatu Dikosan Jeng-jeng Oke sekarang kita kenalin Kenalan dulu kali ya Mulai dari kakak ini Ya Saya Kopi Ananasi Judge Enggak deh Vow editornya Lovable Oke Aku Dia Aku Rahma Aku Pemeran Ibu Tapi Mami Jadi Aku Suci Editornya Lovable Aku Tuyul Mbak Yulnya mana? Ini Mbak Yul Oh iya bener ya Mereka kayak pas Tolong jangan terlalu masuk ke peran ya Kita disini Kita sekarang hari ini Bakal ngebahas tentang Ada apa sih? Atau enggak isi ceritanya tuh Tentang apa sih? Dari sesuatu di kosan Boleh kita mulai Kak Suci dan Kak Vow cerita tentang apa sih nih? Oke Aku dulu sih Jadi Gak ada lagu yang horror gitu ya Lagu silat dong Ting 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 Gitu Lonceng Jadi sesuatu di kosan ini Cerita yang kita ambil dari AU AU Twitter Ada penulis namanya Ayah Ayahru Ceritanya tentang Anin Anin ini Mahasiswa Dia Rumahnya tuh jauh dari kampusnya Terus Udah Kak Karena udah masuk semester 2 Dan mau lanjut Tahunnya kan Terus Organisasinya banyak Kegiatan organisasi banyak Sering pulang malem Terus jadi galau gitu Ih pulang malem mulu nih Terus jauh lagi mahal kan Okosnya Bulak balik gitu Akhirnya Dia memutuskan untuk Ngekos di deket kampus Jatim piatu Dan cuma tinggal sama neneknya Makanya dia Kenapa nggak dari awal nih Ngekos Nah dia galau sama Ninggalin neneknya So neneknya udah ngerawat dia pas Orang tuanya meninggal karena kecelakaan kan Jadi Teril Ya kan galau kan Akhirnya tapi Iya Anin Anin di Tia Oke Nah terus Kenapa akhirnya dia Berani kayak gitu Ya tadi kan alesannya Karena capek Pulak balik mulu Ngkosnya mahal Akhirnya udah mutusin buat ngekos nah dia nyari kosenya itu lewat twitter kan sekarang lagi rame-rame tweet base gitu kan cari nih rekomendasi dong kosan murah gitu deket kampus ini gitu kalau bisa dapet lengkap dapet pijet plus-plus sama isinya juga boleh terus nah dan memutus ada salah satu senior ini yang dua ngapain penganten senior di kampusnya namanya mas Mito eh iya iya lupa oke iya mulutnya disini nah mas Mito ini senior di kampusnya udah ngasih tau nih ada nih di kosan aku kayaknya ada kamar kosong gitu itu kayak mereka itu udah kan akhirnya udah tuh angin cari-cari angin survei sedikit sih dari informasinya mas Mito udah tuh eh cocok nih merasa cocok gitu akhirnya udah pengen eh terus ngehubungin pemilik kosannya kan udah deal-dealan udah sampai hari H dia pengen pindah dia berangkat dari rumah ke kosannya itu menjelang maghrib ya Kak bisa menjelang maghrib gitu deh naik taksi online udah kan jaraknya tuh dari rumahnya ke kosannya itu sebenernya cuma dua jaman gitu kan tapi udah dua jam si mobil ini saksi ini tuh gak nyampe-nyampe masa gak nyampe-nyampe malah muter-muter gitu dong oh dia nyariin kosannya ketemu-temu iya lah ketemu-temu terus tanya sama bapak supirnya dong kenapa sih bapak? bapak tuh kenapa? tolong Denny cerita horor jadi cerita rumah sakit ada yang mau pingsan tanya sama drivernya dong pak kok gak nyampe-nyampe nih pak gitu bapaknya gitu? enggak enggak bapaknya gak sih bapaknya juga bingung ini mapsnya juga nunjukinnya gak jelas gitu muter-muter aja disitu akhirnya yaudah Anin ngutusin yaudah disini aja turunnya gitu kan mungkin udah deket nih ngeliat dari mapsnya gitu itu rambut ibu nih iya aduh iya terus udah turun Anin turun situ tapi keadaan situ tuh gelap banget jadi tuh kayak komplek gitu hati lampu apa gimana? kayaknya sih belum balik malam nyarinya malam iya malam kan udah maghrib kan dia berangkat abis njilang maghrib kak terus muter-muter lama banget ampe malem nih udah malem gak nemu-nemu dia hasil turun dari taksi online itu terus dia ngubungin dong pemilik kosannya tapi gak dibalas-balas sama pemilik kosannya akhirnya dia aduh gimana nih ngubungin mas Mito lagi tuh mas Mito lagi dia si Anin ngefoto tuh mas Mito kalo dihubungin bunyanya drrrr ehh getarannya emang kecek mas Mito dihubungin oleh hape Mito kan ampe bergetarnya satu meja nah terus ngubungin tuh si Anin ngirim foto kan mas ini udah disini kemana gitu tapi mas Mito malah ngerti apaan sih Ninn itu foto gelap doang terus Anin bingung loh ini ada kok mas ini di sekitar aku lagi di sekitar komplek terus mas Mito bilang lagi ehh kekuasaan aku gak ada di komplek kok perumahan warga nah terus dimana dong Anin itu dimana tuh Anin akhirnya yaudah si mas Mito bilang yaudah tunggu disitu aja iya nanti coba aku cari kamu disitu kan udah tuh akhirnya keselurian dong dia nungguin iya nungguin sambil ya Allah malem-malem gelap-gelap gitu akhirnya untungnya mas Mito dateng ketemu sama Anin akhirnya dibawa ke kosan itu namanya kosan kosan hehehe kosan Bapak Awan oke jadi nama kosannya itu kosan Bapak Awan kosannya itu kalo dari luar itu cukup mewah cuman punya kesan yang ala-ala vintage gitu loh yang gede jaman Belanda jaman Belanda gitu ya iya nah kosannya itu tiga lantai tapi sumpah saya kira saya ada bayangan sampe sini hehehehehe maaf maaf oke jadi mau ngeliatin gitu ya iya lanjut oke jadi kosannya itu tiga lantai cuman lantai yang paling atas itu kosong isinya adalah roof top roof top hmm gitu jadi anehnya lagi adalah jadikan kosannya ada dua tapi setiap kamarnya itu angkanya enggak sama kak jadi ada satu ketemu lagi empat nomornya 12 tiba-tiba ke 16 kosannya kan banyak nih total nomornya kalo gak salah ada dua ada kamar sampe 20 ya kak tapi yang terisi cuman terdiri dari 10 orang sama Anin plus sama Anin nah dari 10 orang itu wanitanya cuman ada dua Anin dan satu lagi namanya Hana Hana itu cewek yang tomboy nah sedangkan Anin itu tipe yang kalem lemah lembut kayak gitu kayak cewek banget gitu kayak cewek banget gini lalu sih iya gak bisa oh kamu jahat banget pake daunnya nah pas nyampe ke sana tuh gimana kan udah nih dijemput gimana kak udah tuh pas nyampe kan udah akhirnya si bapaknya ini kan emang gak ada ternyata di kosan akhirnya ada helga nah helga si helga ini udah dititipin sama bapak kose kalo ada orang baru ini kuncinya nah gitu kan udah akhirnya Anin nempatin kamar di lantai 2 oh jadi langsung nempatin atau nempatin dan itu disebelah kamarnya helga yang tadi helga tuh cowok ya by the way cowok udah kan karena udah capek kan capek gitu kan abis disasarin lah gg 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 Anin mutusin buat bersin-bersin hati aja langsung tidur aja lah gitu aduh nah tidur itu dimalam itu juga Anin denger dia denger suara rintihan lirihan yang berasal dari kamar sebelahnya sebentar biar rintiannya pak itu kak kaya kaya ngantuk gak sih kaya muap gitu gak sih gitu jadi ada suara suara aneh dan menyeramkan dari kamar sebelahnya nah kamar sebelahnya kan ada satu kamar yang kosong gak Kak jadi Anini aninin oh jadi helga Anin Kamar kosong Nah kamar kosong itu di pojokan Yang katanya Ada sesuatu disana Kan namanya juga sesuatu ya Ada sesuatunya Sesuatu itu apa ya? Si Anin ini tuh Gak mau Kan udah Kan abis dia malam itu mendengar suara rintihan Udah kan ternyata emang Anin itu Punya kemampuan itu Jadinya indigo jadinya Oh dia emang sensitif ya? Indigo jadinya Kan indigo Terus abis itu dia abis denger yang Serem-serem itu dia gak peduli Atau gimana? Ya akhirnya udah berusaha nutupin aja Kayak ini gue udah seru Saya denger kayak gitu mungkin gak gue kecapean Dan dia juga gak cerita ke pengundi kosan lain Karena dia ngerasa Gue aneh, gue anak baru juga Takut menyebarin rumor yang gak masuk akal Terus gue juga punya kemampuan itu Jadi ngakut Malah ribet gitu kan Oh ribetnya agak gitu ya Terus? Yang Anin denger tuh gak cuma sampai situ aja Jadi setiap malem Anin sering banget Hampir setiap malem sering banget Gedenger suara itu kan Selain nangisan suara kayak Minta tolong Itu setiap malem? Hampir setiap malem gitu kan Selain dia ngedenger rintihan ada apa? Nah kan ada nih suatu malem Dia kayak rintihannya tuh lumayan panjang Terus selain itu dia juga Kayak gimana sih rintihannya gitu Tolong Tolong Oh my god Aku gak dibunuh Aku gak dibunuh Nah Gimana sih aku gak bunuh diri gitu Aku gak dibunuh Tapi dia jadi hantu kan saya Pokoknya ada suara minta tolong gitu ya Hingga suatu ketika karena udah saking banyaknya rintihan Ada tuh yang ketok-ketok Rintihan terus tiba-tiba ketok Dan satu lagi Kak Ketok pintu Ketok pintu terus pas dibuka Tuh itu pintu kosannya dia Denger G Serem banget Shay Tapi Anen kayak diemin dulu tuh Abisnya itu dari pintu Pindah ke jendela Pindah ke jendela Kok lu terus Kosannya dia juga tuh Kosannya dia juga Kasannya dia juga Saking penasarannya Dia buka jendela tuh Kak Tiba-tiba Ada tali yang menjuntai Oh my god Oh my god Tali apa? Buat bunuh diri tau kan Yang udah ada di lingkaran gitu Ada bolongannya Nah Oh tali bulet Bawahnya bulet gitu ya Lalu udah kaget Tutup langsung tutup Pira Langsung tidur Nah dari situ si Anen Ngubungin si Helga Yang ada di sebelahnya kan Kayak Sista Brody Kan cok Bro Oh iya Bro Bro Ada live IG Nih bro Bukan Ngeset tau Helga deh gitu kan Ngeset tau Helga nih gue Denger sebetul aneh nih Udah Berapa malam ini nih Sering banget Curhat lah dia ya Nah terus kebetulan juga Helga emang lagi Ngejain deadline proposal dia kan Udah Terus akhirnya Si Helga tanya Sejak kapan Kayak gini-gini Cerhat dah gitu kan Panjang lah gitu Akhirnya Udah lah Mutusin besoknya Mereka Kayak ngobrol Di luar kosan Ceritain Ceritanya gimana Kau seci Itu udah berapa Bentar loh Itu udah berapa hari Dia tinggal disitu Pau Baru beberapa hari Baru berapa hari Seminggu Bayangin lo Baru dateng Baru pindah Tiba-tiba denger suara rintihan Kan sayang ya udah bayar Kalo belum bayar sabut Itu dia maksud gua tadi Gua kalo belum bayar sih Gua dipindah kan dia Tapi barangnya ada nyampe sih Bingung ya Kan nyari kosan murah tuh gimana lagi gitu kan Kenapa lagi ya tim piatu Ya tim piatu say Gitu deket kampus juga Terus Terus gimana Dia si Helga ini Juga ternyata punya kemampuan gitu kan Nah Helga juga sering denger kayak gitu Tapi dia juga ga berani ngasih tau penghuni yang lain Karena Ya udah mungkin gue doang yang ngerasain Pas tau Semuanya aja kayak gitu Akhirnya ga ketemu Pas tau Amin ini Juga ngerasain itu juga kan Berarti Loh bukan gue yang aneh Ini kosan ini yang aneh Gitu kan Akhirnya itu Dari situ si Helga lah Cerita ke penghuni yang lain Nih Kosan ini kayaknya aneh deh Gitu gitu Ceritain aneh Gini 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 Nah terus ada nih Si Mas Mito yang tadi tuh Mas Mito itu bilang Loh yakin Ini perbuatannya setan gitu Sampai tau ini perbuatannya manusia Nah Kenapa bisa berpikir kayak gitu Mas Mito nya Atau dia sebenernya sudah tau Apa yang terjadi Bisi-bisi kisi mungkin ya Atau Karena kan jadi yang sebelumnya Yang kamar kosong itu Jadi sempet ditinggalin Cuman orangnya tuh Hilang Kamar kosongnya sebelah si Itu kan diceritain ga sama Yang punya kosannya sebelumnya Nah Bapak Awan itu ga tinggal disitu Jadi si Bapak Awan datang Ketika menagih doang Abis itu cabut lagi Maunya uang doang ya Jadi dia ga tau ya Jadi dia ga stand by Kira-kira apa yang rusak Atau ada kejadian apa Nampak awannya tuh ga stand by Jadi mungkin Mas Mito Bisa bicara seperti itu Berdasarkan pengalaman Yang kamar kosong itu kan Tiba-tiba hilang orangnya Nah abis kumpul mereka itu Justru si Arnen ini Malah dapet teror terus-terusan Kayak ada pas lagi pulang kuliah Kayak ngerasa ada diikutin Paket-paket aneh Kayak gitu Terus bahkan barang-barang Barang-barang hilang Coba Misalkan kayak rambut-rambut Dan lain sebagainya Sampai tiba di satu ketika Di kamar An Anian lagi tidur Tiba-tiba ketika dia kebangun Karena bau-bau amis Ternyata di sekitar kamarnya Di dalam kamarnya itu Sudah ada bercak-bercak darah Terus gimana itu Maksudnya kok bisa gitu Sudah bercak darah Jadi di dalamnya Di dalamnya dalam kamar Pinggirannya gitu loh Kan misalnya nih dit Tidur Ada darah-darah Sama ada satu boneka Ketika melihat Ceceran darah Dan boneka yang Disayat-sayat Akhirnya Anin Ngechat lah Ke Helga sama Mas Mito Hari itu juga Nah abis itu Ternyata yang dateng ke kamarnya itu Bukan cuma Helga sama Mas Mito Tapi sudah seluruh penghuni kosan Untuk mencari tahu siapa sih Kenapa sih Nah setelah dicari tahu Ternyata suara minta tolong Itu berasal dari speaker Yang berada di bawah Kolong meja Jadi itu kan meja nih Ada meja nih Kak Nah itu di tempat ke tas itu tuh Speakernya Di dalam kamarnya? Di dalam kamar Anin Kira-kira gimana tuh? Berarti ada yang iseng dong Kalau kayak gitu Dan Helga itu tahu Siapa yang punya speaker itu Terus Helganya diem aja tapi Meraknya Mito Meraknya Soma ya Tapi kan kalau speaker bisa aja ngerjain Tapi kalau darah kan nggak mungkin Iya Masa darahnya Masa speakernya keluar darah Muncerat-muncerat gitu kan nggak ada Masa mungkin darah kucing Darah sunci Atau nggak cecek kakinya Kalau nggak ceceknya Kakinya patah Jadi darahnya keluar-keluar gitu Suasanya dikosannya makin minus Saling tuduh-tuduhan Saling tuduh menuduh Oh karena Karena mereka sadar gitu Kalau ini tuh sebenarnya bukan perbuatan hantu Eh ini kan speaker lu Kok ada di sini Terus ada yang bilang Loh sampe tahu lu yang ngaruh speaker gue disitu Lu yang ngambil sering minjem speaker gue kan Gitu Saling tuduh-tuduhan deh kayak gitu Lu si Aninnya gimana? Aninnya kan akhirnya Berapa hari ngikutnya pindah Eh bukan pindah sih kayak gitu Pindah kamar Hana Oh gini Hana siapa lagi? Aduh Hana tadi yang cewek Di lantai satu Iya Masa Helga tuh cowok ya? Helga tuh cowok Aku juga kebolak-kebalik kan Aku ngira Helga tuh cewek Sudah kan Nah sini Selain ada yang iseng kayak manusianya gitu Si Anin juga Kan Anin punya kemampuan itu kan Anin juga pernah ketemu sama sesosok Yang akhirnya menceritakan Eh tak dulu Kan speaker kan harus dinyalain dulu dong Baru dia ada suara tolong-tolong gitu Kalo ga dinyalain kan ga bisa dong Iya Kalo misalkan Terus ada nyala bluetooth semua Iya Itu baru aku Itu baru aku mau ngomong Kalo misalkan pakai bluetooth kan masih harus ada disambungkan dulu gitu Atau dia ada yang masukin setelah Anin tahu ada gerak-gerik Atau Tapi tuh Ada minta tolong juga aslinya Kayaknya sih jadi Karena Anin tuh kepo nih siapa sih hantu ini Nah si orangnya itu merasa keberadaan dirinya terancam di lingkup situ Nanti di selanjutnya ini si Anin juga ketemu sama sosok yang bener-bener hantu yang ternyata emang minta tolong ke dia Kenapa tuh hantunya minta tolong Tuh hantu Jangan ada yang ditutup-tutupi Ceritakan Namanya juga kepoin buku Hantunya anak laki-laki Gini gini dulu deh Kenapa Terus setelah tuduhan-tuduhan itu apa yang terjadi Jadi hubungan di kosan itu buruk lah antara penghuninya tuh Jadi jarang ngobrol lagi Jadi pada sering kan dulu awalnya tuh sering ngobrol di ruang tamu gitu lah Gana sih Sekarang udah jarang Malah sering emosi-emosian Tuduh-tuduhan Bahkan nanti ke depannya itu akan Bunuh-bunuh Ya Hah? Kayak perang dunia ketiga ya Ada perpecahan dikit bunuh-bunuhan Iya Iya jadi Karena akibat kesalahpahaman itu Yang merasa Ah emang nih kosan ini aneh deh Nggak asik Ada yang pindah nih dua orang Nah ada satu orang yang Merasa apa ya Dia dituduh nih Ada kan ada dua orang ada Teddy sama Nah jadi kan ada mas Teddy sama Jackie Yang dituduh Nah mas Teddy itu menuduh Jackie bahwa Ah lo nih yang biang keladi semua masalah ini Kenapa tuh Kenapa dia bisa berpikir seperti itu Emang apa yang dia curigai Karena speakernya milik Milik Raden Milik Raden Tapi sebenernya Tapi yang sering minjem itu si Jackie Si Teddy Si Teddy Pak Jackie sih Eh Jackie Teddy yang menuduh Nah itu Gitu Nah terus karena Teddy itu merasa Ah lo kan yang sering minjem speakernya Jackie Eh speakernya Raden Kejadian Semakin banyak Semakin panas Semakin aneh gitu kan Sampai Nah kan ada si Hana ini Sama si Raden Sampai kecelakaan Kenapa Jadi ada labrak gitu Taka belakangnya gitu loh Hmm Jadi satu persatu penghuni kosannya tuh Diganggu Ada yang pindah Ada yang kecelakaan Ada yang berantem Jadi satu persatu tuh hilang dari kosan itu Hmm Terus tinggal Anin doang Tinggal Anin Mito Helga Dika Oh satu cewek dong Satu cewek Terus kenapa Helga kan sering digangguin Eh Helga Anin kan sering digangguin Tapi kenapa dia tetep stay Karena dia merasa Kosan yang paling dekat Dan harganya terjangkau oleh kantongnya Hanya kosan itu Oh dia belum nemuin lagi kali ya Kosan yang harganya Dia juga kayaknya kuat-kuat aja Karena punya Indra Eh Brokeman Hehehe Punya ini ya Maksudnya Pindikangan Udah terbiasa gitu Sampai akhirnya kan tadi Siapa Kamito ya Deku Yang masuk kamar Jackie Dan akhirnya diperdukakin Dika Di Ini spoiler loh endingnya Terus ada kan katanya Huntu yang bilang Aku dibunuh Aku itu Itu Gimana Itu apa Jangan-jangan dari speaker doang itu Iya Ada salah satu Korban Korban dari Pelaku sesungguhnya Yang emang Jadi Ada nih Aku spoiler dikit Ya Banyak juga gak apa Ini pelakunya ini sebenernya manusia Wah Dan punya Hobi Buat menyakiti orang lain Wah Dan ini berhubungan sama masa lalunya dia nih Hmm Gak 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 Itu psikopat ya Psikopat Dia kayak gitu karena masa lalunya Iya Oh Jadi yang hantunya itu gimana Hantunya itu adalah salah satu korban Kekejaman sisi orang itu kak Dia ada sama mereka ngobrol utuh Udah mati Pasti kan maksudnya dalam Dia tau nih dalang dari semuanya Pasti kan ada Kayak klu Klu Itu apa sih? Iya maksudnya ada klu Klu kan nih yang bikin Bikin Orang tuh tau gitu Kalau ternyata nih ada something loh Something fishy gitu Something wrong Something Something in your eyes Yooo Hehehe Gue toyor anak orang Ada ciri khas Pelaku yang nantinya Bakal buat Pembaca ngeh sih Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Klu-klu gitu ya? Iya kayak Tindakan-tindakan kecil Pelaku kayak kebiasaan-kebiasaannya Mungkin kayak Adit suka Menyugar rambut Atau si Denny suka Garuk-garuk Pahaya gitu Iya kayak Benda-benda dipakai Itu nanti itu jadi Klu buat pembaca Nah terus Kenapa mereka bisa Apa namanya Eh kita cari tau yuk gitu Iya Eh kan gak Something special Kan gak mungkin tiba-tiba Misalnya mereka bergabung Kan mereka Iya maksudnya ada obrolan apa Jadi yang awalnya cari tau itu Masa dicewekin gitu aja Tiba-tiba ketauan kan tidak mungkin Jadi yang awalnya cari tau itu adalah Anin sama Helga kak Karena merasa Ah gue punya indigo Indigo itu kayak Ini hantu beneran atau bukan sih Gitu awalnya Ini hantu beneran bukan sih Sampai akhirnya kan semua bukti-bukti Entah yang darah Kemudian boneka Kemudian yang speaker Sampai akhirnya semua penghuni kosan tuh merasa Ini ada apa sih di kosan ini Nah mereka tuh cari tau satu persatu Sampai akhirnya Yang terakhir itu ada Mas Mito Yang kayak Kan tisisaanin Helga Mas Mito sama Dika Gak mungkin dong Helga dan Anin mungkin Mas Mito mikirnya gitu Karena kan yang kepo banget tuh Helga sama Anin Akhirnya Mas Mito masuklah ke kamar Ya kosong itu Bukan Ke kamar orang nih Oh Merisain Kayak penasaran ada apa Ternyata ada sebuah kertas Dan kayak sketsa Ini siapa Ini bakal jadi apa Oh Jadi Mas Mito tuh masuk Berarti Tinggal dari empat orang itu dong Ada salah satu tersangka Oh jadi Ada Dia masuk ke kamar satu-satu Terus abis itu Menemukan bukti itu Suatu gitu Yang menyadarkan Kalo Ternyata nih Ada ulah dari seseorang Ada udang dibalik bakuan gitu Betul Enak tuh Udah dibalik bakuan Nah ketika lagi menemukan Tiba-tiba Datanglah Si orang itu Hah? Maksudnya Oh yang punya kosan Iya Yang punya tatatan itu Iya Itu dia kosannya sendiri Iya Tapi kalo Kalo di film-film tuh Deng 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 Ngapain lo Iya Kalo engga Ditutup pelan-pelan Terus kayak Engga Ditutup pelan-pelan Kalo engga Kertasnya langsung direbut Punya gue Hahaha Ditutup pelan-pelan Terus jalannya Ngendip-ngendip Terus diginiin Apa ayo Yah kok ketahuan deh Ih Jer Jer Dengarkan lang Hahaha Ketahuan deh Kata dia gitu Lu sebenernya gimana tuh Setelah ketahuan Serem banget Serem banget Terus pas ketahuan Kamar yang kosong itu Yang sebelah Anin itu Udah pernah dimasukin lu sih Masukin apa Anin? Udah di cek maksudnya Udah pernah di cek Itu pas Anin ketemu hantunya tuh Anin kayak Gue penasaran banget Ada apa sih di kamar itu Oke Jadi Anin masuk nih ke kamar kosong itu Ketemulah hantu Sosok laki-laki yang bilang bahwa Gue tuh ga bunuh diri Gue tuh dibunuh Jadi hantunya tuh cowok ya Ada dua orang Aduh Yang cowok itu adeknya Nah yang sering nangis itu kakaknya Aduh Aduh Kasihan banget sih Adek kakak jadi huntu Jadi ini tuh Genre nya tuh ada Horornya Hantunya Ada thrillernya juga Terus 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 Pas udah ketemu sama setannya Udah ketawa tuh Si Helga sama Anin Tau nih Oh dia Lakunya Dia Siapa tuh dia? Ya udah ketawa lah Kan dari tadi kita menyebutkan Empat orang ya Yang satu Yang satu Coba Siapa Siapa yuk Nah Kalian bisa tau jawabannya Cuma ada di Buku Oh iya Kita mau ngasih tau info lagi Nama judulnya ini kan Sesuatu di kosan Nah Untuk buku ini Akan ganti judul menjadi Dibalik Dibalik pintu Nomor 18 Dibalik pintu Dibalik pintu guys Gak ada cecek ya di belakang itu Makanan lebih jelas ya Jadi kalian harus tau Apa sih yang ada di balik pintu nomor 18 itu Kenapa nomor 18 gitu Kenapa Kenapa gak 17 Kenapa gak 13 gitu Buat kalian yang penasaran banget Pastinya dong Ayo Mas 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 Langsung kayak pengen bertanya-tanya gitu Atau langsung ikut PO aja gak sih guys Betul Buat kalian yang penasaran Pasti udah tau jawabannya apa Ikut PO nya Jangan sampai saya udah kayak gini Kalian gak boleh Oke Jadi kalian yang penasaran banget Kenapa sih Apa sih yang ditemukan sama Mas Mito Terus apa sih yang Terus apa aja sih yang mereka debatkan Sampai Bermunculan Telah Klu-klu dan spek Spek Spekulasi Spekulasi yang ada Terus Indigo nih Dua orang ini Indigo si Helga sama si Anin Apa sih yang mereka temui Apa sih yang Akhirnya Gimana sih Gimana sih si obrolan sama si sosoknya Iya Iya sama sosoknya Apakah Terus apa kejadian Anin dan Helga setelah itu Apa mereka terhubung Betul Apakah Itu juga Atau Kosan itu Terus bapak awannya bilang Kok sepi Kok sepi Kok sepi Ini ada sih Kok gak restoran Tinggal satu orang tapi kan Eh gak jadi Apakah ini Sebenernya perbuatan hantu Atau Ada seseorang yang Menjadi Dalang Dari semua Kejadian ini Atau Bisa juga hantu Dan manusia juga Ini Atau Jangan jalan manusia Atau Hantu dan manusia ini Collab Menjadi satu kesatuan Untuk konten Youtube Misalnya Horor thriller Itu kayak Jangan-jangan Ada tok Dalang Aku penasaran banget sih Ada dalang Aku penasaran banget sih Akhir dari Mas Mito Yang masuk ke kamar itu Dan aku penasaran apa sih yang Kat Sadia lihat itu loh Jadi buat kalian Wajib banget beli Atau ikut pre-order Di balik pintu nomor 18 Pintu nomor 18 Tanggal? 30 Juni 22 22 Ingat ya 2022 Guys 30 Juni Daaah Semuanya Terima kasih Byee 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 Byee